Intro Jemaah Tuhan, Shalom dari Geri Jekesan Nasrani, Philadelphia Menyapa Bapak Ibu serta saudara semua dimanapun saudara berada Selalu kami berdoa kiranya anugrah, damai, sejahtera, kemurahan, berkat Tuhan Atas kita semua khususnya di hari ini Puji nama Tuhan kita ada di hari yang baru Dengan kesempatan baru, dengan kepercayaan baru Ataupun juga sekalipun dengan tantangan baru Tapi percaya bahwa ada kasih dan kemurahan yang baru juga yang Tuhan berikan buat kita Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema besar kehidupan yang berbuah Kita sudah belajar prinsip yang pertama adalah berikan porsi yang proporsional Atas kehidupan rohani dan kehidupan jasmani kita Tapi juga mari kita jalankan fungsi kita, tanggung jawab kita secara optimal Bersinergi dengan tanggung jawab-tanggung jawab saudara-saudara kita, orang-orang di sekitar kita Kemudian yang ketiga adalah kita pelajari dari ayat yang kelima dan ayat yang keenam Firman Tuhan berkata, usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh kudus Filipus Prokorus Nicanor Timon Parmenas Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiochia Mereka itu diadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka Ingat kembali bahwa perikop ini berbicara tentang penunjukan orang khusus untuk melayani janda-janda miskin Orang yang terabehkan, termarjinalkan berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok mereka Ini adalah pelayanan yang sebenarnya pelayanan yang dalam tanda kutip sederhana Dalam tanda kutip kecil Pelayanan yang tidak terlalu menonjol pada waktu itu Tetapi penting karena berkaitan dengan orang-orang yang lemah yang perlu diperhatikan sesuai dengan firman Tuhan Sekalipun pelayanan-pelayanan mereka nampaknya pelayanan yang sangatlah hiria fisik Memberikan makanan, memberikan pakaian, tumpangan, memperhatikan orang-orang yang tua Orang-orang yang terabaikan, orang-orang miskin Tetapi perhatikan apa yang dikatakan di dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam Sekalipun ini adalah pekerjaan yang dalam tanda kutip sederhana Tetapi orang yang terlibat di sana bukan orang sembarangan Firman Tuhan di sana mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang penuh dengan iman Dan orang yang penuh dengan roh kudus Mereka adalah orang-orang yang setiap hari berurusan dengan gandum Dengan jelai, dengan makanan, dengan baju, dengan pakaian Untuk orang-orang yang terabaikan Tapi toh mereka pun harus penuh iman dan harus penuh roh kudus Dan ditambah bahwa mereka harus didoakan ditumpang tangan secara khusus oleh para rasul Wah luar biasa Untuk pekerjaan dalam tanda kutip yang seperti ini saja Perlu dilakukan, dipersiapkan, direncanakan dengan maksimal dan totalitas Rasul-rasul tidak sembarangan untuk memilih Bahkan dikatakan ada tujuh orang Selalu kita mendengar angka tujuh itu adalah angka yang sempurna Untuk pekerjaan yang dalam tanda kutip sering diabaikan orang Itu pun harus dipersiapkan, direncanakan dengan baik Kita belajar bahwa dari teks firman Tuhan ini Di dalam kacamata dan perspektif Tuhan Dalam kacamata dan perspektif rohani Sebenarnya berbalik dengan anggapan dan pikiran dunia Tidak ada pekerjaan yang kecil dan tidak ada pekerjaan yang besar Tidak ada pekerjaan yang terlalu hina Tidak ada pekerjaan yang sangat mulia Semua harus dikerjakan dengan totalitas dan maksimal penuh dengan kesungguhan Ingat apa yang dikatakan oleh Martin Luther King Junior Berkaitan dengan pekerjaan kita Dia mengatakan sekalipun pekerjaanmu adalah seorang penyapu jalan Menyapulah seperti halnya Beethoven Penggubah lagu yang terkenal itu Melukislah seperti Leonardo da Vinci Membuat lukisan Artinya apa? Apapun yang Tuhan percayakan pada kita untuk kita kerjakan Lakukan kerjakan dengan maksimal dan segala kesungguhan Maka Kalau ini kita kerjakan Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang berbuah dan berdampak Kira-kira firman Tuhan ini menolong kita semua Sehingga kita dikuatkan untuk menjalani hari ini Kita berdoa Bersyukur untuk anugerah kasih dan berkatmu Doa hamba supaya Bapak Ibu serta saudara semua Terpelihara di dalam kasih dan anugerah Tuhan sepanjang hari ini Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!